Di video sebelumnya kita sudah menggunakan indentation atau spasi ketika kita membuat perulangan dengan menggunakan for. Nah di video kali ini kita akan membahas tentang indentation atau spasi di Python. Jadi indentation di Python mempunyai peranan yang sangat penting ya, karena indentation adalah spasi yang terletak pada permulaan baris dari suatu program. Alasan penting dari Python menggunakan indentation adalah karena indentation punya kegunaan yang lain selain untuk memudahkan kita dalam membaca baris program ya, ataupun baris gode. Jadi Python membaca statement atau baris program yang punya indentation yang sama sebagai sebuah satu kesatuan perintah. Kemudian aturan yang ada terkait dengan indentation atau spasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama default yang diberikan adalah 4 spasi ketika kita membuat indentation ya. Seperti contohnya di sini ketika saya membuat indentation di Visual Studio Code maka otomatis akan diberikan 4 buah spasi ya di sini. 1, 2, 3, 4 ya ada 4 buah spasi. Tetapi kita sebagai pengguna ataupun programmer boleh memberikan selain dari 4 spasi tersebut, tetapi minimum adalah 1 spasi ya, minimumnya adalah 1 spasi. Jadi kalau misalnya kita tidak akan menggunakan 4 spasi boleh ya, tetapi minimum kita harus memberikan 1 buah spasi. Oke itu adalah aturan yang pertama. Kemudian yang berikutnya baris pertama dari program Python tidak boleh menggunakan indentation. Jadi di sini terlihat ya di baris line yang pertama ini, ketika kita membuat baris yang pertama maka dia tidak boleh ada spasinya ya. Jadi tidak ada spasinya. Kemudian yang berikutnya indentation penting karena akan digunakan menjelaskan tentang suatu grup dalam suatu perintah. Ya contohnya seperti ini. Ketika kita membuat sebuah conditional perintah ya di sini, maka untuk blok yang pertama dia punya 4 spasi. Kemudian yang berikutnya dia punya lebih dari 4 spasi. Ya ini menandakan adalah satu brok perintah. Kemudian namanya juga indentation. Kita sebaiknya menggunakan spasi daripada kita menggunakan tab ya. Mungkin karena pengen cepat, maka kita langsung menuliskan dengan menggunakan tab. Tapi sebaiknya kita menggunakan spasi untuk menentukan indentation di Python. Berikutnya kita masuk ke Visual Studio Code dan kita melihat bagaimana indentation di Python. Saya sudah membuat sebuah variable namanya adalah warna ada merah, kuning, hijau ya di sana untuk datanya. Kemudian saya melakukan perulangan untuk variable warna tersebut. Saya print dia ya. Dia akan mengeluarkan untuk semua data yang ada di variable warna tadi yang berupa list ya. Akan tertulis, aku suka warna merah, aku suka warna kuning, aku suka warna hijau. Di dalamnya ada indentation ya. Setelah kita menuliskan for di sini ya. Setelah kita masukkan for kemudian ada titik 2. Kemudian di bawahnya ada indentation. Ada 4 buah spasi ya ketika kita membuat di Visual Studio Code. Nah ini langsung menuliskan di bagian bawahnya tulisan aku suka warna merah, kuning, hijau. Ini sudah otomatis diberikan indentation. Nah misalnya di sini kita akan hilangkan untuk indentation-nya ya. Kita akan hilangkan untuk indentation-nya. Kemudian saya jalankan. Nah dia akan menuliskan pesan error di bagian bawahnya. Expected an indented block after for ya. Di sini sehingga kita memerlukan untuk indentation setelah kita menuliskan for. Nah misalnya tadi kita punya indentation dengan 4 buah spasi. Misalnya saya akan menuliskan dengan 1 buah spasi. Oke kemudian saya jalankan. Dia masih bisa ya di sini. Aku suka warna merah, kuning, hijau ya. 1 buah spasi masih bisa diterima. Sehingga ketika kita membuat indentation minimal adalah 1 buah spasi. Kalau misalnya saya buat menjadi 2 buah spasi. Saya jalankan. Nah masih bisa ya. Sehingga minimal ketika kita membuat indentation adalah minimal 1 buah spasi ya. Saya kembalikan lagi. Sehingga saya masukkan 4 buah spasi lagi. Saya jalankan. Ya tidak ada error. Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Untuk 1 buah indentation maka dia akan dianggap sebagai 1 buah block ya. Atau 1 buah group ya. Dan dia akan dijalankan bersama-sama. Contohnya seperti ini. Saya punya sebelumnya tadi menuliskan aku suka warna merah. Misalnya di bagian bawahnya saya tuliskan lagi. Dengan indentation yang sama ya. Di sini 4 buah spasi. Kemudian di bawahnya juga 4 buah spasi. Saya tuliskan di bawahnya. Kamu suka warna? Ya. Warna? Tidak. Seperti ini ya. Saya coba jalankan. Nah dia menuliskan semuanya. Aku suka warna merah. Kamu suka warna merah? Tidak. Aku suka warna kuning. Kamu suka warna kuning? Tidak. Aku suka warna hijau. Kamu suka warna hijau? Tidak. Mengapa dia? Untuk tulisan di bagian bawahnya. Dia dituliskan untuk berulang ya. Di sini tulisannya berulang. Jadi untuk print yang pertama dia diulang. Sesuai dengan item yang ada di dalam variable warna. Begitu juga yang di bawahnya ini. Dia dijalankan berulang. Mengapa dilakukan berulang ya? 2 buah print ini dilakukan berulang. Karena kita lihat di sini. Untuk indentationnya atau spasinya dia berada dalam satu buah blok yang sama. Misalnya di sini kita hilangkan ya. Saya akan hilangkan spasinya. Kemudian saya jalankan. Maka di sini untuk tulisan yang berulang adalah. Aku suka warna merah. Aku suka warna kuning. Aku suka warna hijau ya. Sedangkan tulisan kamu suka warna hijau tidak. Ini dilakukan untuk yang terakhir kali. Mengapa demikian? Karena indentationnya berbeda. Yang dilakukan berulang adalah yang di dalam indentation ini ya. Setelah kita masukkan for. Kemudian titik 2. Kemudian indentation. Maka yang dilakukan berulang hanya yang tulisan print. Aku suka warna ya. Sedangkan yang di bagian bawahnya. Tulisan print kamu suka warna tidak. Dia hanya dilakukan sekali saja. Karena untuk indentationnya tidak ada. Misalnya di sini ya. Saya akan masukkan satu buah indentation saja. Nah seperti ini ya. Satu buah indentation. Kemudian saya jalankan. Dia akan muncul untuk pesan errornya. Karena dia dianggap tidak dalam satu blok. Sedangkan kalau tidak dalam satu blok. Padahal hanya ada satu force saja. Ya di sini hanya ada satu force saja. Sedangkan untuk yang bawahnya ini. Dia berada di akhir. Harusnya dia tidak memiliki indentation di dalamnya. Berikutnya misalnya. Saya akan tambahkan di bagian atas. Coba saya jalankan dulu ya. Oke sekarang tidak ada masalah. Misalnya di sini saya akan print dulu. Ya saya akan print untuk variable warna ini. Saya jalankan. Dia menuliskan di bagian atasnya untuk isi dari list yang kita punya ya. Warna. Saya print. Dia tuliskan warna kuning hijau ya. Dia tidak ada masalah ya. Sudah mengeluarkan. Misalnya di sini saya iseng-iseng ataupun typo begitu. Saya masukkan spasi. Oke. Kemudian saya jalankan. Nah ternyata dia ada error juga ya. Sehingga ada tertulis indentation error unexpected indent. Mengapa ada pesan seperti itu? Karena seharusnya untuk baris pertama ini. Dia tidak memerlukan yang namanya indentation ya. Jadi ketika kita berhubungan dengan Python ini. Untuk dibuat peringatan ya. Ataupun dibuat kehati-hatian bagi teman-teman. Untuk memastikan bahwa tidak ada spasi yang kita lakukan. Kalau dia tidak butuh yang namanya indentation. Nah ini dia pembahasan kita tentang indentation. Tentang bagaimana cara kita bisa melakukan indentation. Dan juga beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ketika kita membuat indentation ataupun spasi di Python.